Halo semuanya, selamat datang di Maxmue channel dalam video kali ini gue bakal ngasih sedikit tutorial bagi kalian yang sedang belajar ngedit di aplikasi CapCard ya oke langsung aja, kali ini gue bakal bahas soal stok suara di aplikasi CapCard ya nah jadi ketika kita mengedit di CapCard, kita bisa menambahkan suara-suara yang mungkin kita butuhkan ya misalnya seperti suara petir, suara angin, suara tepuk tangan, dan suara-suara lainnya nah untuk caranya sendiri, teman-teman tinggal masuk aja ke bagian audio ya nah kemudian pilih yang bagian efek nah selanjutnya disini teman-teman bisa cari aja teman-teman pengen suara apa ya nah misal disini saya mau nyari suara ombak, tinggal ketikan aja disini web ya nah disini saya carinya pakai bahasa Inggris kalau misalnya saya cari pakai Indonesia, kayaknya gak bakalan ketemu ya tuh ya gak ketemu, jadi teman-teman nyarinya harus pakai bahasa Inggris nah disini teman-teman tinggal download aja ya, kalau misalnya belum di-download nah kalau udah selesai, teman-teman tinggal tap aja tombol tambahnya nah maka secara otomatis sudah dimasukkan ya untuk suaranya dan bisa teman-teman dengarkan suaranya oke mungkin ini aja yang bisa gue kasih tau ke kalian semua, semoga bermanfaat dan kalau kalian menyukai video ini, langsung aja di-klik tombol like, subscribe, komen, dan bagikan sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya dari Max Mew Channel